selamat menikmati di jurnal international journal of language education kita akan mulai dari introduction judul ini digambarkan di dalam introduction di introduction ini ada bagian yang disebut sebagai background discourse background discourse ini ada di parga pertama tetapi bisa juga di parga pertama kedua ketiga dan seterusnya tetapi kita lihat apakah di parga pertama saja atau parga berikutnya introduction or corrective feedback is an important issue that lecturer should take into account when teaching, learning, speaking in the classroom at the university nah ini thesisnya seperti ini this activity is often neglected by lecturer when students make mistakes and errors in the speaking classes jadi oral corrective feedback adalah feedback yang memberikan koreksi ya dalam bentuk lesan terhadap kelas speaking ini disini di universitas itu seharusnya merupakan important issues hal yang penting isu penting ya tetapi disini disebutkan this activity is often neglected by lecturers when students make mistakes and errors in the speaking classes nah ini merupakan background discourse dari sebuah artikel ini kemudian dia memberikan referensi agudo state corrective feedback in classroom settings is becoming highly controversial issues with argument both for and against providing feedback nah ini menjadi dia menunjukkan bahwa ini adalah ada yang pro ada yang kontra nah ini background discourse nya disitu the ideal way is a lecturer should give oral corrective feedback if a student makes mistake in speaking conversely speaking teachers or corrective feedback can be embarrassing and destructive when it is used too frequently nah ini conversely ya jadi corrective feedback itu menjadi memalukan ya atau mungkin destructive ya when a student think that they they have a quiet sufficient target language and their errors last for a long time without teachers feedback for socialization of errors can occur nah ini disebutkan juga ketika ketika mahasiswa ya berpikir mereka sudah mendapatkan ya bahasa bahasa sasaran yang sudah cukup ya dan kesalahannya itu berlangsung lama tanpa ada teachers feedback mungkin fossilization ini fossilization itu istilah lazim ya jadi menfosilnya kesalahan-kesalahan itu akan terjadi jadi sudah tidak bisa dikoreksi lagi karena sudah menfosil nah ini nah paragraf pertama ini ini yang disebut sebagai apa background discourse maka kalau kita ingin membuat sebuah background discourse di introduction kita harus menggambarkan judulnya ini jadi student perception toward oral corrective feedback maka ini tentang oral corrective feedback in speaking classes berarti di dalam background discourse kita harus bicara itu nah kesalahan yang lazim yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mereka membuat introduction di paragraf pertama tetapi paragraf itu tidak menggambarkan judul nah ini ini yang jadi apa banyak keperhatinan juga jadi yang ditulis itu misalnya adalah english is an international language misalnya seperti itu jadi bahasa inggris adalah bahasa internasional kemudian dia membutuhkan keterampilan listening speaking reading writing nah ini ini yang tidak terkait dengan apa judul maka kita harus menuliskan background discourse itu harus sesuai dengan judul kita nah seperti ini ya ini paragraf pertama adalah background discourse kemudian di paragraf kedua kita lihat Kunaifi and Hartono have said corrective feedback in speaking classes should be given in order to reduce the possibility of wrong target language use being continued leading to fossilization error nah kemudian in addition Maulani have stated that teacher's corrective feedback is important to promote young learners in the language development however nah kita akan melihat juga ini di paragraf kedua ini sudah merupakan dia memberikan namanya resource overview ya atau research gaps nah resource overview ini ini penting jadi bagaimana dia menunjukkan penelitian-penelitian orang lain ya dia menurutkan yang pertama penelitian Kunaifi menyatakan bahwa corrective feedback itu seharusnya diberikan untuk menurunkan kemungkinan kesalahan ya atau kemungkinan bahasa sasaran yang salah yang akhirnya mengarah kepada fossilization of errors ini pertama ini yang kedua stated that teacher's corrective feedback is important to promote young learners dan yang ketiga ini Solika has concluded that corrective feedback provides a second improve student speaking competence nah ini dia memberikan apa ya resource overview tadi itu dalam dalam research gaps ini bahwa Kunaifi itu begini cerita apa penelitian Kunaifi tentang corrective feedback adalah begini penelitian Maulida tentang corrective feedback adalah begini penelitian Solika adalah begini ya kan kemudian dia masih melanjutkan juga penelitian Ali dan Hussein dan Ali 2014 misalnya keuntungan corrective feedback whether in oral written form is viewed as a medium to improve students learning dia menceritakan begitu Kirgos dan Akam juga begitu dan seterusnya dan seterusnya nah ini merupakan disebut sebagai research gaps atau resource overview jadi dia menunjukkan oh yang sudah ada itu begini research gaps sementara sementara tentang student perception ini belum ada jadi menceritakan begitu oh yang sudah ada misalnya apa the advantages dan macam-macam kemudian kita akan melihat disini adakah apa namanya research questions disini this study focus on lecture oral feedback from students of the English department the focus is on importance of error corrections agents who correct the error preference of oral feedback type immediate feeling student's reaction caused by immediate feedback the timing of feedback dan seterusnya ini this kind of are still limited discussed by resources therefore this current study is essential to investigate nah ini ini adalah research question ada disini the reaction of student feeling when they are given oral corrective feedback in the context of giving feedback during the teaching and learning process of speaking classes maka kalimat terakhir ini ini adalah research question pada dasarnya jadi bagaimana kan kira-kira research question bagaimana reaksi atau perasaan mahasiswa ketika mereka diberi feedback oral corrective feedback tadi feedback koreksi yang berupa lisan nah bagaimana reaksinya bagaimana perasaannya jadi ini how pertanyaannya begitu saja karena tentang perception kan nah ini sudah pada introduction ini sudah ada tiga bagian penting pertama disebut sebagai background discourse ya kan ini yang ada di baga pertama paragraf kedua dan seterusnya itu adalah resource overview atau research gaps dan paragraf terakhir di kalimat terakhir ini adalah disebut sebagai research questions tapi dalam bentuk kalimat deklaratif ya jadi seperti itu nah untuk tugas kalian untuk tugas kalian silakan nanti anda men men apa menganalisis ya mengidentifikasi oral korektif bukan oral korektif mengidentifikasi background discourse research gaps and research questions jadi anda itu nanti mengidentifikasi itu nah tugas anda adalah menuliskan ringkasan ya background discourse research gaps dan research questions di sebuah artikel ini ini saya preview jadi yang anda lakukan adalah pertama menuliskan background discourse di sebuah artikel ya nah artikelnya mana kalau kita melihat di sini sudah saya kasih di depan ini ya ini yang anda klik itu langsung bisa di download ini artikelnya motivational currents of international postgraduate students studying abroad nah ada di sana teksnya ada di sini ya oke saya rasa itu yang bisa saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati